Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di pembahasan UP di malam mingguan. Nah, sekarang kita akan bermalam mingguan dengan pembahasan-pembahasan soal-soal UP ya. Ini malam terakhir untuk RGS Angkatan 11. Pada malam hari ini kita ditemani oleh Bu Dewi ya. Semarin Pak Ilmi, sekarang Bu Dewi. Sebelum kita belajar bersama, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semudahan ilmu yang kita dapatkan ya. Bisa bermanfaat nantinya. Amin. Amin ya Allah. Dapat diserap dengan baik ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Pensu Mama akan nambil. Saya doakan teman-teman kita yang sedang sakit ya Bapak-Ibu semua. Ini ada teman kita yang masih sakit. Yang kita doakan supaya bisa bergabung kembali. Dapat beraktifitas seperti biasa. Selanjutnya saya berterahkan kepada Bu Dewi. Silahkan Bu Dewi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Oke Bapak-Ibu sebelum kita mulai. Bapak-Ibu kita kesepakatan aja ya. Saat saya menjelaskan mungkin ada yang bocor mikrofonnya. Jadi di offkan dulu. Kemudian di saat saya menjelaskan. Kemudian Bapak-Ibu tidak mengerti atau ingin menanyakan sesuatu. Silahkan raise hand aja. Itu ya. Agar nantinya kita... cepat untuk pembahasan TO-nya matematika. Ini karena butuh waktu agak lama gitu Bapak-Ibu menghitungnya. Itu ya Bapak-Ibu. Terima kasih. Baik saya mulai. Saya sharekan. Sudah nyobakan ya semua ya. Soal TO-nya. Nah saya yakin sudah coba semua. Dan Bapak-Ibu sudah tahu hasilnya bagaimana. Soalnya kan sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang saya ubah saja angkanya. Atau kadang model lain tapi kisih-kisihnya sama. Tuh ya Bapak-Ibu. Baik kita hitung bersama. Ini soal matematika. Ada 15 Bapak-Ibu. Jumlah dua buah bilangan cacah adalah 65 dan selisihnya adalah 15. Bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut adalah... Nah ini ya. Ada 25 dan 40. Ada 25 dan 40. Kemudian 20 dan 40. Kemudian ada 35. Nah secara makna dari kalimat ini, kata kuncinya adalah bilangan terkecil dari dua bilangan. Artinya pastilah bilangan ini nanti jawabannya hanya satu. Tidak ada dua gitu kan. Karena ini ada kata-kata terkecil. Nggak mungkin dia dobel gitu kan ya. Berarti jawaban A itu salah. Tidak mungkin kita pilih. Jawaban D juga tidak mungkin. Jadi kita pilih jawaban yang tunggal gitu ya. Entah yang mana nih. 25, 40 ataukah 35. Bu saya pilih yang paling kecil aja di antara opsi. Kemungkinan bukan itu. Misalnya. Ada angka terkecil dari kedua bilangan ini. Nah caranya gimana? Kita sesuaikan saja dengan soal yang diketahui. Kata kuncinya apa. Yang pertama jumlah. Dua bilangan cacap. Jumlahnya adalah 65. Artinya ada bilangan A. Ada bilangan A dan juga ada bilangan B. Jika ditambahkan, jika dijumlahkan A dan B adalah sama dengan 65. Kemudian apalagi yang diketahui. Yang ini Bapak-Ibu. Selisihnya. Selisihnya adalah 15 katanya. Jadi kalau selisih itu dikurangi. A dikurangi. B adalah sama dengan 15. Jadi ini yang kita ketahui. Nah setelah itu, seperti biasa Bapak-Ibu, jika diketahui dua persamaan, kita hilangkan satu variabelnya. Salah satu. Entah Bapak-Ibu ingin menghilangkan apa. Terserah Bapak-Ibu. Misalnya A atau B. Boleh. Kita hilangkan saja B-nya. Misalnya. Karena kita akan mencari A. A. Sebenarnya nanti B-nya juga akan kita mencari Bapak-Ibu. Jadi kita menghilangkan B-nya dulu dengan cara ditambah. Abang diam, abang diam. Terserah namanya. Kok tidak dikurangi. Karena ini tandanya. Terserah dulu, belajar. Atau kita hilangkan A-nya saja. Berarti nanti dikurangi. Tapi nanti hasilnya negatif. Nah untuk menghindari itu, maka kita hilangkan B-nya saja dengan cara menjumlahkan. Setelah kita jumlahkan, berarti kita jumlahkan ke bawah. Sama seperti operasi penjumlahan biasa. A tambah A. 2 A. B-nya hilang. Plus B min B. Artinya sudah hilang B-nya ya Bapak-Ibu ya. Lalu 65 ditambah 15. Yaitu 80. Oh iya Bapak-Ibu, jika ada angka atau perhitungan saya yang salah, silakan langsung dijawab yang benar ya. Bu, itu salah bukan 80 misalnya gitu. Oke. Nah sekarang 2 A sama dengan 80, maka kita bisa mencari A-nya. A-nya sama dengan 80 dibagi 2. Berarti A-nya sama dengan 40. Kita sudah menemukan A-nya. A-nya sudah ketemu Bu, ada itu Bu, 40. Nah kemungkinan kalau kita buru-buru, mungkin kita langsung pilih A. Tapi A ini salah satu dari dua bilangan. Cobalah untuk mencari B-nya. Siapa tahu. Saya terlambat, Bu. Itu lebih kecil daripada. Hari ini saya terlambat. Oh iya Ibu. Ya. Ibu Misna. Ibu Misna ini ada dua bilangan yang nanti mengikuti. Jika tidak ada yang terpaham, silakan ditanyakan ya Bu Misna. Iya, iya, iya. Nah setelah kita ketahui bahwa A-nya 40, kita masukkan ke salah satu persamaan. Persamaan satu boleh, persamaan dua boleh. Untuk mencari B-nya. A plus B sama dengan 65. A-nya karena sudah ketemu, saya ganti 40. Ditambah B sama dengan 65. Berarti B-nya sama dengan 65. Dikurang 40. Berarti B-nya sama dengan 25, Bu. Berapa, Bapak Ibu? Eh, 25. 25, Bu. Benar, 25. Nah ternyata, Bapak Ibu, B ini lebih kecil daripada 40. Ya, artinya kita harus memilih yang terkecil. Karena yang dipercaya memang yang terkecil. B ya. Ya, Bu. Ibu Misna, dari tahapan ini, mana yang belum paham Ibu? Saya jelaskan kembali. Dari mana Ibu yang belum paham? Maksudnya yang 80 sama itu, dapat dari mana, Bu? Nah, ya. Nah, 80 ini adalah hasil penjumlahan dari 65 ditambah 15. 15. Oh, ya, ya. Karena kenapa ini ditambahkan? Nah, ini dua persamaan, variabelnya sama, kemudian tujuannya memang mencari dua variabel ini, A dan B. Ibu juga boleh memakai X dan Y, boleh. C dan Y. Nah, proses ini namanya eliminasi ya, dua persamaan ini untuk menghilangkan salah satu variabel. Entah itu A dihilangkan terlebih dahulu, atau B-nya dihilangkan, boleh. Gitu, Bapak-Ibu. Caranya ya, hasilnya 25. Oke, kalau nggak ada masalah, saya pindah, saya lanjutkan. Boleh, Bu, bertanya, Bu. Bertanya, Bu. Silahkan, Silahkan, Ibu. 2A, Bu. 2A, dapat dari 2A. Oh, ya, Ibu. 2A, Bu Herza. Ini Bu Herza, ya? Iya. Oh, ya, Bu Herza. Bu Herza, 2A dari mana? Dari 1A ditambah 1A. Nah, ini variabel A, pasti di depannya ada angka 1. Kenapa saya tambahkan? Karena operasinya memang penjumlahan. Kenapa penjumlahan, kalau nggak pengurangan? Tujuannya menghilangkan B. Ini, B-nya yang 1 plus, yang 1 minus. Iya, yang 1 minus ini kenapa, Bu? Itu yang saya mau tanyakan juga sih. Kenapa yang di atas 1 plus? Iya, yang 1 minus, yang 1 plus. Baru di hasil lainnya harus tambah. Ya, gitu. Ya, ini, Ibu. Ya, ini, Ibu. Karena yang diketahui selisih, Bu. Kata kuncinya nih selisih, ya, Bu. Iya. Kalau yang pertama, jumlah. Kalau jumlah berartinya tambah, ya. Kalau selisih berarti pengurangan. Oh, iya, iya. Oke, oke. Ya, saya ngerti, Bu. Ya, makasih. Iya, oke. Ibu Herza, 2A sudah? Iya, Bu. Iya, oke. Kalau plus B, plus min B. Artinya dia hilang, kan, ya, Bapak-Ibu? 1B minus 1B. Iya, kan? 1 minus 1, habis. Hilang. 0, kan, maksud saya. Jadi, bisa kita hilangkan yang B, nih. Jadilah tinggal variable A saja. 1A tambah 1A. Atau misalnya, kalau Bapak-Ibu coba dihilangkan yang A-nya, Bu. Coba misalnya kita hilangkan. A tambah B, itu sama dengan 65. Kemudian kita akan menghilangkan. Nah, ini sama dengan 15. Nah, untuk menghilangkan A-nya, berarti harus diapakan, Bapak-Ibu? Ditambah atau dikurangi? Dikurangi, Bu. Bukan apa-bukan? Dikurangi, Bu. Dikurangi. Dikurangi. Berarti A dikurangi, A habis ya, 0 ya. Ya, 0. Ya, tinggallah B. B. 1B min min 1. Berarti? 2B. Min dalam kurung min 1. Berapa, Bapak-Ibu, kalau seperti ini? 1B min 1. 1 tambah, T. 2. 1 tambah, T. 2B. 2B. Iya, benar. 2. Nanti hasilnya 2B. 2B sama dengan 65 dikurangi 15. 40. 45. 40 ya, Bu. 40 ya, 40. 50 ya. 50 ya. 50, Bu. 50. 50. Oh, 50 ya, 50. Maaf, maaf. Lalu, 2B sama dengan 50. Berarti B-nya ketemu? 55. 25. 25. Ini langsung ketemu 25, Bapak-Ibu. Tapi kan kita belum tahu A-nya. Apakah A itu lebih besar dari 25? Ataukah lebih kecil dari 25? 25. Jadi, kita tidak boleh hanya mencari salah satu. Karena harus diketahui keduanya, Baru boleh kita memilih yang paling kecil. Sama saja kan ya, Bapak-Ibu. Ini ketemu B duluan. Kalau ini tadi A dulu prosesnya. Tapi nanti akhirnya dari sini kita juga akan mencari si A. A tambah B sama dengan 65. Kemudian karena sudah tahu B-nya, Maka A ditambah 25. Masukkan 25-nya 65. Berarti di sini A sama dengan 65 dikurangi 25. Sama saja, Bapak-Ibu ya. Iya, sama. Tapi caranya berbeda ya. Iya, ini pengurangan. Bedanya di sini, Ibu. Saat eliminasi, kalau ini menghilangkan A-nya. Kalau ini menghilangkan B-nya. Oke, Bapak-Ibu. Oke. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Ini nih, aritematika nih. Nah, diketahui suatu barisan aritematika mempunyai suku ke-7. Suku ke-7 dan suku ke-13 berturut-turut 31 dan 55. Artinya kalau suku ke-7 lambangnya apa, Bapak-Ibu? U-7. Ya, benar. U-7 adalah 31. Sedangkan U-13, jadi U-13 sama dengan 55. Yang ditanya adalah U-33. Kita beri tanda seperti ini, karena U-33 belum tahu gitu kan ya. Nah, rumusnya U-33 sama dengan, kita pakai rumus U-N-A-N-B. N kurang 1 kali B. U-33 sama dengan, kita ganti Bapak-Ibu, kita masukkan N-nya. 33 min 1 kalikan B. Sekarang tinggal mencari A dan B-nya. Nah, kita cari dari U-7 dan U-13. Rumusnya U-7. A plus 7 dikurangi 1, karena N-nya saya ganti 7. Kemudian U-7 saya masukkan, 31. Karena sama dengan A plus 6B. 6B, ya, Bapak. Nah, ini persamaan pertama. A sama dengan B. Kita fungsikan yang U-13 lagi. U-13 sama dengan A. A tambah 12B. Sudah, ada dua persamaan Bapak-Ibu. U-11 saya masukkan, 5-5 sama dengan A plus 12B. Nah, ini adalah persamaan kedua. Yang tadi, ini adalah persamaan pertama. Lalu kita eliminasi. Seperti tadi, Bapak-Ibu, ya. A tambah 12B. Pakai persamaan satu yang di atas atau persamaan dua. Pilih yang lebih besar yang di atas, ya, Bapak-Ibu, ya. 5 bulannya sama dengan A plus 12B bawahnya. Nah, kita ambil yang bersamaan pertama. 31. 31 sama dengan A plus 6B. 6B. Sama dengan. Kita eliminasi. Oh, eliminasi dulu, Bu, ya. Ya, eliminasi dulu, Bapak-Ibu. Kita kurangi. Kurang. 24. Kurang. Ya. Kurang 24. 24. Sama dengan. Sama dengan. Sama dengan. Sama dengan 2. 6B. 6B. Ya. 6B. 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 Jadi, B-nya sama dengan 24 per 6. 6 sama dengan 4. Sama dengan 4. B sama dengan 4. Oke, ketemu B-nya. Masukkah ke persamaan satu. Disubstitusi. Disubstitusi. A. 31 sama dengan 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 3. 3. 31 dikurang 24 sama dengan kalau udah ketemu A dan B nya kita ambil persamaan yang tadi yang U33 yang persamaan ketiga tadi Bapak Ibu Oh tiga-tiga ibu A sama A tambah A tambah kurang satu kali B U33 sama dengan A plus 32 B 32 B U33 sama dengan A dan B U33 sama dengan U33 sama dengan tujuh ditambah kurang-kurangnya tambah 128-178-135 U135-135 jawabannya dieliminasi dulu baru disubstitusikan Bu ya benar Ibu, Bapak Ibu kita fungsikan yang diketahui karena yang diketahui U dan U33 difungsikan ya begini caranya jadi dieliminasi dulu baru disubstitusikan ya Bu Asni ya iya Bu, makasih banyak Bu ilmunya nanti kalau terbiasa seperti ini gampang aja nanti ketemu soal seperti ini Bapak Ibu, insya Allah dicoba ilmunya UN sama dengan A tambah buka kurung N-1 buka kurung B ya Bu iya N-1 B, ini asalnya dari sini sebentar U33 sama dengan A plus N-1 N-1 B kita basukan aja 32 ini kan asalnya 33-1 N itu kan 33 iya Pak, iya Bu iya dikurangi jadi 32 soalnya diubah bagaimanapun tetap dieliminasikan dulu setelah itu disubstitusi Bu ya iya iya Bu Erza iya Bu Erza disitu kenapa tidak persamaan satu dikurang dengan persamaan dua itu dibalik ya persamaan dua agak kita makanya tadi saya bilang ibu mau pilih yang mana biar cepat gitu kan kalau kita masih persamaan satu sesuai urutan bu persamaan satu taruh di atas baru persamaan dua nanti hasilnya minus gitu maksud saya biar mudah aja ibu karena antanya kalau bersamaan dua antanya kan lebih besar gitu maksud saya jadi dia biar di atas karena mau dikurangi maksud saya gitu gak apa-apa itu Bu yang benar kalau yang di bawah itu Bu 31 sama dengan A ditambah 6 kali 4 ya Bu ya kenapa tidak 55 sama dengan A ditambah 12B bukan yang 31 misalnya yang kita kerjakan oh ini ini oh iya gak apa-apa aja gak apa-apa Ibu Bu Herza misalnya Bu saya mau coba yang pakai 55 aja gak apa-apa maksud saya biar angkanya kecil kalau mau membuktikan itu ambil yang kecil tapi kalau untuk memperangi taruh yang besar di atas ya ini kan yang besar saya pilih yang besar aja yang di atas biar yang kecil di bawah tapi untuk membuktikan mencari B-nya mencari A-nya karena B-nya udah ketemu misalnya B-nya 4 udah Bu ini tinggal cari A nah cari A pakai persamaan 1 atau persamaan 2 Ibu carilah angka yang paling kecil yang sederhana biar cepat oh iya Bu berarti gak ada aturannya ya Bu boleh 55 itu dulu ya Bu ya gak ada Ibu Ibu bebas mau pilih yang persamaan 1 yang dimasukkan untuk membuktikan A dan B-nya silahkan terserah tapi untuk pengurangan eliminasi silahkan taruhlah persamaan yang paling besar itu di atas biar bisa diorang berarti tidak ada pengaruh dengan nilai Bu ya nilai nilai ini nanti akhirnya sama sama Pak sama Pak Napi kalau misalnya kita Bu coba dibuktikan sama gak gitu kan saya pakai ini persamaan 2 tadi ya persamaan 1 belum dicoba Bu misalnya kita coba ya A plus 12 B ya karena B-nya udah ketempung sama dengan A ditambah 12 kalikan 4 ya Bapak Ibu ya 55 dengan 12 kali 4 berapa 48 12 kali 4 48 berarti A sama dengan 45 kurang 55 48 45 kurang 48 berapa 7 benar gak 7 iya Bu benar sama gak sama sama aja Bapak Ibu pakai yang persamaan manapun itu sama sama hasilnya ya nah ini ternyata hasilnya sama meskipun pakai persamaan 1 maupun persamaan 2 ibu pilih aja yang sederhana gitu ya saya pakai persamaan kedua hari-hari yang terkecil Bu biar lebih mudah Bu ya cepat kita ngejekannya iya kenakan lebih kecil dulu kalau eliminasi pakai persamaan yang besar yang di atas tapi kalau mau membuktikan itu pakai persamaan yang kecil oke baik biar waktunya tersisa yang penting kita mengerti aja ya Bu biar dipoleh intinya yang penting kita mengerti iya bener Bu Ibu bisa langsung ke nomor 9 Ibu soalnya saya mau anak saya mau bawa begitu robot karena kemarin karena kemarin nomor 9 saya salah iya gak apa-apa Bapak Ibu mohon maaf ya kita langsung ke 9 karena ada Bu saya juga 9 sama 15 gak apa-apa Bu gak apa-apa ya Bapak Ibu ya ya Bu nanti kita pas yang lain oke nomor 9 ini ingat besok gak jadi gak aku mau ngopang harus diulang-ulang terus Bu biar kita paham sekarang saya sudah ingat semua setelah lotak semua ini ini baru matematika Pak Udin akan mengecat dinding sama ya ya mengecat itu mengecat ya Bu ini keluar terus ini mengecat dinding Coba kita perhatikan ini ukurannya 5 meter panjang 5 lebar 4 dan tingginya 3,5 setiap 1 kilogram cat dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 7 meter 7 meter ya jika Pak Udin membeli cat dengan kemasan 3 kilo per kaleng tentukan berapa kaleng cat yang harus disiapkan Pak Udin nah sama seperti kemarin kita harus mencari luas selimut persegi panjang caranya kemarin 2 kali tanjang 2 kali L oke kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu sudah paham untuk rumus itu kita tinggal masukkan saja Bapak Ibu 2 kali 5 kali tambah 5 kali 3 koma 5 tambah 2 kali 4 4 3 3 3 3 5 3 5 tambah 23 3 5 ditambah 28 28 28 sama dengan 63 63 63 3 kemudian katanya setiap 1 kg digunakan untuk mengecat dinding seluas 7 meter berarti 1 kilonya itu untuk 7 meter berarti kalau ada 63 meter dia dibagi 7 berarti tinggal bagi saja dengan 6 63 dibagi 7 dibagi 7 9 meter meter berarti dia butuh 9 kilo kilo iya kilo karena catnya tidak kilo tapi kalengan oh iya kemasannya itu pakai kemasan 3 kilo 3 kilo berarti kalau 9 kilo ini berapa 9 dibagi 3 3 3 3 3 iya aduh aduh sampai saya mus maput seperti itu di jawab tadi tapi ibu jawabannya enggak ada disitu salah saya betul kan tadi ada jawabannya karena kemarin memang saya belum kasih jawaban bukan berarti saya kasih yang cia saya sudah paham makanya saya cari ulang harus saya tahu pembahasan ini bisa makasih banyak bu saya tadi bilang di grup bu silahkan saya betulkan itu memang enggak ada jawabannya saya lupa ngasih kunci itu nomor 9 dan nomor 15 makanya saya ulang salah terus enggak ada jawabannya di nomor 9 sama 15 bu misalnya saya menghitung saat ini bu itu 5 caranya gini itu yang terpenting gitu kan ya iya 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 kita sama-sama makrumi lah bu sama-sama sibuk ya gimana bapak ibu dari tahapan ini yang mana yang belum bapak ibu pahami 9 meter kok jadi 9 kilo tuh bu 9 meter itu artinya ini bu mewakili 1 kilo 1 kilo 1 kilo kan untuk 7 meter kalau 9 kilo ini kan sudah 9 meter ya ya bu paham ya 9 meter ibu karena sudah dibagi 7 karena catnya butuh 9 kilo tapi disitu kemasannya 3 kilo kalau kemasannya 1 kilo ya butuh 9 kaleng tapi kalau kemasannya 3 kilo ya butuh 3 kaleng kita bandingkan kalau kalimat saya 1 kilo berarti 9 kilo dibagi 1 kaleng berarti 9 kaleng kalau kemasannya 1 kilo nah karena kemasannya 3 kilo berarti dibagi 3 babai bu 9 3 kalau kemasannya 2 kilo misalnya yang ada nggak ada yang 1 kilo misalnya kemasannya di kocat itu ada 2 kilo berarti 9 kilo itu dibagi 2 berarti butuh berapa kaleng 4 4 4 5 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 jadi gitu bu apa perumpamaannya kenapa saya langsung bagi 3 karena kemasannya nggak ada yang 5 kiloan atau 1 kiloan tapi yang diketahui kemasannya per 3 kilo iya iya gimana bu Zainab iya kelima belas dulu iya 15 oke aduh 15 ini yang nilai rata-rata ini ini adalah nilai rata-rata gabungan Bapak Ibu Bapak Ibu harus membuat perumpamaan dulu harus tahu konsep rata-rata nah disini diketahui nilai rata-rata tes matematika 20 siswa itu adalah 65 sedangkan 10 siswa lainnya adalah 80 berarti muridnya berapa itu Bapak Ibu 30 30 30 siswa tapi kita ngitungnya satu-satu Bapak Ibu rumusnya rata-rata sama dengan X total X total berbanyak siswa X total artinya jumlah total ya saya beri X ya dibagi jumlah jumlah siswa rumusnya dulu bu rumusnya dulu dong biar kita tahu iya ibu ini saya mau tulis hanya pengaturannya X total dibagi jumlah siswa ini rumus untuk rata-rata ya saya pindah ke bawah nah X total dibagi jumlah siswa nah diketahui di situ ternyata rata-ratanya yang pertama adalah 65 65 dari X X nya nggak tahu jumlah totalnya tapi jumlah siswanya yang pertama adalah 65 20 20 20 20 20 20 oke berarti kita harus mencari X totalnya Bapak Ibu dari rata-rata pertama dari rata-rata yang pertama ini karena 25 itu rata-rata nilai ya Bu kenapa 65 itu rata-rata nilai ya ya rata-rata nilai tadi nah berarti X nya gimana Bapak Ibu 65 kali 20 ya betul 65 kali 20 20 jadi X nya 1300 1300 1300 ini adalah total nilai ya total nilai matematika kemudian untuk rata-rata kedua adalah berapa siswa itu tadi 10 10 10 siswa 10 siswa 80 80 80 80 sama kan X rata-rata jalan kemudian X per 10 nah X2 sama dengan nah saya beri X2 ini X1 nah oke berarti X2 nya gimana Bapak Ibu 800 kali 10 800 800 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 800 tau dibagi jumlah siswa Pak Nabi iya betul berarti 65 X total dibagi 20 tau iya berarti rata-rata nilainya 70 ya 7 iya nilai keseluruhan untuk keseluruhan siswa 70 ini X1 disini Pak ini mencari X1 dulu kan X1 X2 nanti dijumlahkan X totalnya itu X1 ditambah X2 dibagi jumlah siswa ditambah jumlah siswa 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 2 30 oke gak apa kita lanjut saja Bapak Ibu apapun yang terjadi kita berusaha semaksimal baik nomor 3 dari 15 kita kembali ke nomor 3 ya Bapak Ibu indah mengendarai mobil dari kota Jember menuju Lumajang dengan kecepatan 65 km per jam sedangkan Bima mengendarai mobil dari Lumajang menuju Jember jadi arahnya berlawanan dengan kecepatan 70 km per jam jarak Jember Lumajang 180 km dan mereka berangkat pukul 8 Bapak Ibu masih ingat soal papasan ya kemarin sudah kita bahas papasan papasan kita harus mencari ini dulu Bapak Ibu jarak waktu maksud saya karena yang ditanya pukul berapa berarti ada hubungannya dengan waktu T kita cari T dulu Bapak Ibu T kecil T kecil T kecil sama dengan Bu Dewi tulisannya tidak kelihatan oh kurang besar ya iya Bu pakai JKWS saja ya Bu ya oh ya ini juga ya sebentar 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 Bapak Ibu ya segini Bapak Ibu ya ya sudah Bu cukup Bu oh udah W waktu sama dengan S per T ya S per T Atau jarak Bapak Ibu biasa menggunakan jarak katanya Pak jarak dibagi kecepatan WJ ke J per K ya gak apa-apa ya Pak gak apa-apa Bu oke jaraknya kita masukkan 180 180 dibagi kecepatannya 100 ini papasan kalau papasan harus digabung berarti gabungan dari K1 ditambah K2 K2 kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 yaitu 135 35 juta saya tunjuk di sini 135 cepatan cepatan 1 tambah cepatan 2 180 dibagi 135 ini sama-sama diperkecil Bapak Ibu sama-sama dibagi 45 jadi 180 bagi 45 dapat 4 sedangkan 135 bagi 45 dapat 3 Bu Dewi dapat 135 dari mana ya Bu Dewi dari K1 tambah K2 K1 itu kecepatan 1 tambah kecepatan 2 Pak 1 kecepatan 1 nya 65 ya tambah 70 tambah 70 tambah 70 135 65 oh masih paham pu paham paham oke oke 4 per 3 paham paham bu paham bu sama-sama dibagi berapa bu 45 45 45 kecil kecil kemudian 4 per 3 jam saya jadikan menit bapak ibu untuk menjadikan jam 4 per 3 dari mana ibu kenapa bu 4 per 3 jam tadi dari mana masing-masing sama-sama dibagi 45 masing-masing dibagi 45 bu 180 bagian 45 135 berkecil sampai sekecil kecil sampai kebicetan dibagi lagi oke oke karena sudah paling kecil maka ini satuannya jam bapak ibu kenapa saya jadikan menit agar nanti bisa dihitung menit lebih itu berapa 4 per 3 jam saya kalikan 60 menit ya jadi 4 per 3 kali 60 itu 80 menit ya kenapa 8 buku coba kita hitung 4 kali 60 240 dibagi 3 80 menit 80 menit itu ada 1 jam 20 menit 60 kemudian dia berangkatnya jam 8 00 ditambah 1 jam 20 menit berat 09 20 20 paham bu bapak ibu jangan lupa ya kalau papasan pasti kecepatannya ditambah ditambah tapi kalau susulan itu dikurang bentar bu kalau ke-1 ke-2 kecepatan iya ibu kecepatan kalau saya pakai V1 V2 sama aja ibu katanya tadi mau pakai JKW aja atau pakai SPRT boleh cuman kita kan di sekolah kita dapat cuman kecepatan doang itu jadi yang bingung gini bu menentukan apakah K1 ditambah atau dikurang itu yang masih bingung itu bu ibu dewi jelasin lagi ibu dewi maaf kurang paham oke oke sebentar kata kuncinya papasan bu kalau papasan ditambah kalau susulan dikurang itu aja saya dulu ya untuk menghitung kecepatan yang sering muncul itu adalah waktu berpapasan dan waktu susulan nomor tiga adalah waktu berpapasan nomor empat adalah susulan kata kunci untuk papasan menghitungnya adalah pasti diketahui dua kecepatan entah itu papasan ataupun susulan nah kata kuncinya jika papasan maka kecepatan satu harus ditambah dengan kecepatan ke dua dengan jarak yang tetap jaraknya hanya satu tapi kecepatannya digabungkan itu adalah kunci dari papasan tapi kalau susulan bapak ibu di sini di nomor empat itu ada dua kecepatan juga tetapi harus diselisihkan dikurangi itu kata kunci untuk susulan atau menyusul ya oh itu saat ketemu soal papasan siap-siap untuk menyumlahkan saat ketemu soal menyusul atau susulan siap-siap untuk mengurangkan iya murah hambur 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 untuk rumus SPT JKW bapak ibu tidak perlu mempermasalahkan ya 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 dari Jakarta menuju Bandung pukul 7 menggunakan kecepatan rata-rata 40 km per jam jangan lupa ini adalah kecepatan pertama kemudian Jackson dengan kecepatan 60 km per jam sama-sama ada dua kecepatan tetapi disini ada menyusul pukul apa Jackson menyusul Arya kemudian disini kata kuncinya lagi untuk susulan bapak ibu jangan lupa ada selisih waktu namanya menyusul itu pasti waktunya berbeda selisih waktunya juga dihitung ya itu kuncinya tapi kalau papasan itu berangkatnya ada yang sama ada yang tidak sama tidak ada selisih tapi kebanyakan waktunya hanya satu kalau papasan tapi kalau susulan pasti ada perbedaan perbedaan jadi dihitung juga ya karena susulan namanya menyusul enggak sama dengan berangkat bareng nah kita yang dicari itu pukul berapa berarti waktu caranya untuk menyusul bapak ibu harus mencari jarak dulu bapak ibu jarak kalau jarak itu s jarak atau j yang biasa menggunakan svt berarti jarak itu s s rumusnya bapak ibu jarak j jarak jarak sama dengan apa v kali v kali t v kali t kecepatan kali waktu atau kalau pakai svt berarti v kali t t boleh bapak ibu terserah nah kita terjemahkan dari sini jarak ini pakai yang jkw ya k1 kecepatan 1 nah perbedaan waktu dalam jam tnya tnya ini pakai selisih bapak ibu bapak ibu bapak ibu t2 kurang t1 bu ya kenapa pak berarti t2 waktu kedua dikurang waktu ke satu berarti berarti berapa 30 menit 30 menit 60 30 menit itu untuk dijadikan jam berarti berapa dibagi 60 60 berarti 1,2 setengah berarti 30 nanti bapak ibu ada yang tanya bu kenapa dibagi 60 karena dijadikan jam karena dijadikan jam benar setengah jam ini berarti ya 40 kali setengah berarti dia jaraknya 20 kilometer kemudian setelah kita mencari jarak ini ada waktu W nya W sama dengan jarak jarak bagi kecepatan jarak dibagi kecepatan nah jangan lupa kalau sudah kecepatan karena ada dua berarti K2 dikurangi K1 pilih yang lebih besar bapak ibu kalau misalnya K1 nya yang besar ya silahkan taruh di depannya bebas karena memang konsepnya hanya selisih tidak terpengaruh pada bilangan negatif dan positif hanya selisih bapak ibu siapa yang besar itulah yang di depan itu adalah selisih sekalipun K1 sekalipun itu K1 yang kecil berarti K2 nya di depan seperti ini K2 dikurangi K1 60 dikurangi 40 jaraknya kita pakai yang tadi yang sudah kita hitung W sama dengan jarak yang sudah ketemu selisihnya itu yang 20 kemudian dibagi K2 dikurangi K1 60 dikurangi 40 nah gini ya ini satuannya biar gak bingung bapak ibu gak usah ditulis nah seperti ini biar tidak terkesan membagi-bagi gitu kan nah jadi 20 dibagi 60 dikurangi 40 20 jadi 20 per 20 10 1 1 1 jam karena W waktu setelah setelah ketemu bapak ibu baru kita tambahkan dengan susungan terakhirnya kenapa kita tambahkan dengan 7 30 bu kristina kita lapang radio video ya maaf orang makan rokin maaf bu enis juga kok ada suara apa itu bu enis gila 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 saya lanjutkan bapak ibu ya bu ya ini kenapa saya tambahkan dengan 7 30 kok tidak jam 7 nya karena disini kan ada dua waktu ya yang satu berangkat jam 7 yang area kemudian jackson nya jam 7 30 oh iya dia terlempar lagi ibu Dewi nya aduh padahal enak padahal paham sekali ibu Dewi terlempar lagi ibu Dewi iya anapi dari untirta ya pak gimana bu dari untirta iya oh iya sama dengan saya pak angkatan berapa pak kemarin angkatan tahun 2022 yang dengan pak amarno ya sama pak gus oh pak gus papa masuk di kelas berapa pak 15 15 saya 20 pak apaan tapi saya 20 20 20 sama kemarin yang sudah berarti 22 udah dua kali up ya bu ya iya iya 2 kali retaker sekali berarti insya Allah februari iya lulus muncul muncul 7.30 kenapa bu waktu menyusulnya itu disitu 7.30 mengapa enggak jam 7 iya jam 7 itu itu tadi kan saya bilang kalau waktu menyusul berarti orang yang berangkat terakhirnya yang diambil orang yang terakhir bu kan dia mau nyusul kan dia mau nyusul iya betul oke oke paham lanjut bu berarti ibu Dewi nanti pas jam 8.30 baru dia terkejar gitu ya bu iya baru dia ketemu dengan si Arya dengan si orang pertama si Jackson ini pak jam 8.30 artinya logikanya Jackson itu buru-buru mau nyusul orang pertama jadi yang yang namanya Jackson aja yang terakhir iya bu iya bu kejalanan baru bisa ketemu ibu ya iya iya lanjut bu lanjut semakin lanjut semakin asik ini bu iya bu iya bu ibu Dewi sehat iya amin insya Allah bu baik ini sebuah tangga ini skala bapak ibu ya sebuah tangga disandarkan pada sebuah tembok dengan jarak antara tembok dan bawah tangga 0,5 meter nah bapak ibu harus membuat sketsanya dulu sketsa gimana bu sketsa artinya digambar bapak ibu ya nah digambar dulu pakai pita kores gitu kak bu adanya luarnya tangga dimana saya dapet nih sembok dimana gitu aku gak dapet ini alhamdulillah tau jawabannya apa nah bapak ibu jangan lupa jarak antara tembok dan bawah tangga itu pasti sisi alas jangan lupa ya itu pasti sisi alasnya jarak antara tembok jarak antara tembok dan sisi bawah tangga yang ini bapak ibu yang di bawah nah itu pastilah kalimat seperti itu sering muncul jarak antara tembok dan ujung bawah nah ini tangganya yang miring ini tangga ya ini hoax sekali ibu saya beri tanda merah tangganya bapak ibu kemudian jarak tangga dengan tembok saya beri warna biru biar nampak iya sebentar nah kita beli ya ya itulah ini yang biru tebal ini adalah jarak ujung tangga bawah tembok itu katanya berapa meter 0,5 meter 0,5 meter kemudian kemudian ini sudah sudah saya masukkan oke sedangkan jarak lantai dengan ujung bagian atas tangga berarti apa ini tinggi jarak lantai dengan ujung atas berarti ini yang yang nah ini ya nah saya ganti ini saya warnai warna warna merah warna hitam aja bu lebih ini bu antar dipertebal oh iya betul kalau yang ini tadi warna hijau saya pertebal jadi tangganya hijau ya bapak ibu ya bu tangga hijau alas biru alasnya lima jadi 0,5 itu kalimatnya jarak antara tembok dengan bagian bawah itu pasti pasti keluar jarak antara tembok dengan bagian bawah itu pasti alas di titeni apa di titeni di 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 pahami di titeni itu 0,5 kemudian ini yang merah adalah tinggi bagian atas katanya bagian atas tangga dengan langkah itu katanya 1,2 1,2 katanya disini bapak ibu jangan lupa 1,2 pemadu itulah panjang tangga oh yang ditanya itu sisi miringnya nah sekarang kita akan mencari apanya panjang tangga yang hijau nah yang dicari adalah ini cari adalah hitunglah panjang tangga berarti panjang tangga adalah sisi miringnya sisi miringnya sudah dipakai dengan pitagoras sudah ketemu gini bapak ibu itu sudah bisa pakai pitagoras tapi kalau bapak ibu salah men-sketsa nanti 1,2 ini taruh di hijau itu salah nanti pitagoras gitu maksud saya kalau tidak di-sketsa dulu jadi pahami dulu kalimatnya dimana alasnya dimana si tegaknya gitu bapak ibu kalau situ berbunyi panjang tangga itu pastilah angka di sisi miringnya ya kalau jarak rantai dengan bagian bawah itu pasti alasnya itu ciri-cirinya untuk kesebangunan segitiga kalau sudah seperti ini kita tinggal cari sisi miringnya mudah sekali karena itu langsung sisi miring jadi kita anggap itu P ya bapak ibu ya 1,2 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat tapi kalau yang diketahui sisi miringnya maka akan diputangi bukan ditambah itu rumus pitagorasnya 1,2 kuadrat 144 0,5 kuadrat 0,25 setelah dijumlahkan diperoleh 1,69 lalu diakar menjadi 1,3 gitu bapak ibu tinggal masukkan angkanya saja tapi jika kita salah mesket sak pitagorasnya juga keliru gitu ya baik ada yang ditanyakan pitagorasnya bapak ibu paham ibu ya oke hanya kesesannya saja ya mungkin menerjemahkan dari cerita ke kalimat matematikanya ya itu ya sulitnya bu ya itu pak itu yang dimau yang dimau dikti gitu pak maksudnya kita harus menentukan mana tangga siti miring mana alasnya dan mana tinggi tembok di temboknya di bunga itu jadi cara mudahnya bapak ibu jika mendapat soal kesebangunan seperti ini apalagi itu tangga lalu ada tembok itu bayangkan saja tangga itu disandarkan pada tembok itu pasti menuju ke segitiga dan segitiga berujung ke teorema pitagoras apalagi ada seperti ini bapak ibu bunyi jarak antara tembok dan bagian bawah ini udah jelas tangganya udah miring gak mungkin dia sejajar berdiri tanpa ada pegangan sejajar dengan tembok gak mungkin masa ada tembok tangga yang berdiri seperti ini yang hijau gak kan tanpa ada penyangganya gak bisa kan kecuali tangganya magnet berdiri di alas besi gak mungkin juga nah seperti ini jadi alas itu pastilah jarak antar tembok dengan ujung bawah itu 0,5 kemudian pahami lagi bahwa jarak ini panjang tangga maksud saya jarak lantai dengan ujung bagian atas nah itu disebut tinggi tembok oh ini yang ditanya hitung panjang tangga ini tadi pilihannya yang ini Bapak Ibu saya opsinya yang ini ini opsi nomor 6 ya nanti jadi jawabannya 1,3 meter kemudian ada lagi 1,4 meter di opsi itu 1,5 eh bukan 1,3 meter ini yang ini ya 1300 itu ya desimeter ya 130 apa DM ya DM kemudian ini malah 1,3 kilo gitu kan ya kalau kalau yang ini 1313 meter kemudian yang D 130 meter ya jadi yang benar yang mana Bu Bapak Ibu ini kan satuannya tadi 1,3 meter ternyata ternyata di opsinya 1,3 enggak ada berarti desimeter 130 desimeter kalau ini yang A salah kenapa karena satuannya kilo Bapak Ibu ini main lagi kita di satuan berarti dia di 130 desimeter dilihat juga ya satuannya ya karena nanti di opsi juga akan disuruh memilih satuan lagi harus menyesuaikan lagi maksud saya mana itu desimeter kemudian ada juga mili meter dan senti kita harus bisa mengubahnya menjadi satuan yang ditentukan sesuai opsinya kalau meter ke desimeter benar benar ya 30 yang penting hitungan Ibu benar sampai sini aja Bapak Ibu sampai sini benar nanti insya Allah untuk menentukan satuannya lebih mudah tinggal ganti satuannya jangan lupa untuk satuan persegi Bapak Ibu itu turunnya dikalikan 100 bukan 10 lagi tiap naik dibagi 100 tiap turun dikalikan 100 bukan 10 ya Bu kalau meter biasa aja Bu Dewi kalau 1,44 sudah dari mana 1,44 1,2 dikuadratkan Bu oh oh oke 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 sama juga seperti sebelah ya kan kita 0,5 dikuadratkan ya oke 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 baru ditambahkan dapat 1,6 iya 69 sebenarnya ini tanpa satuan aja mungkin Bapak Ibu biar gak bingung ya ini hanya dikuadratkan gini ini tanpa kuadrat dulu ini 0,5 anggapannya 5 kuadrat kan ya Bapak Ibu ya iya oke kalau 5 kuadrat 25 tinggal ngitung nolnya aja kadang saya bingung menentukan kompeng kalau kita buru-buru itu kadang keliru benar gak paham betul Bu betul 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 kita bingung apalagi kita kurang paham kan terus kalau 1,4 1,6 9 0 1,44 tambah 0,25 1,69 itu itu hasil lahirnya 1,3 1,3 adalah akar dari 1,6 9 ibu coba 13 tangkat 2 oke oke iya hanya beda di koma aja kita gak iya 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 rumus rumus pitagoras itu c kuadrat sama dengan a kuadrat bukan itu ya benar karena itu p itu sisi miring pak p itu sisi miring makanya ditambahkan rumus nya berarti misalnya ini A A sisi miring ya itu berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dimana B itu alas dan C itu sisi tegaknya ya akar dari nah kalau ini A kuadrat Bapak Ibu sebelum diakar berarti dia menjadi kuadrat dulu gitu setelah ketemu pangkat duanya ini ada tanda akar kan di depannya untuk menghilangkan kuadrat di A nya di P nya tapi kalau misalnya disitu yang diketahui yang ditanyakan itu sisi tegaknya maka B kuadrat B kuadrat nya itu sama dengan gimana Bapak Ibu kalau mencari B kuadrat sisi tegak A kuadrat dikurang C kuadrat nah itu sisi miring dikurang alas nah ini kan sisi tegak yang dicari berarti sama dengan sisi miring dikurangi sisi alas nah gitu tinggal ini aja dibulang balik aja Bapak Ibu iya enggak 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 masalah sih tinggal mengakarkan saja kemudian jika kita bertemu dengan bilangan yang tidak bisa diakarkan nah misalnya 8 B kuadrat kita menemukan B kuadrat sama dengan 8 Bapak Ibu berarti untuk mencari B kan harus diakar 8 ya nah kita harus mencari akar 8 berapa akar 8 enggak ada kan bukan bilangan bulat gitu maksud saya maka kita harus mencari angka dimana salah satu angka itu harus bisa diakarkan berarti akar 4 dikali akar 2 berarti nanti hasilnya akar 4 berapa 2 kemudian akar 2 ya tetap akar 2 biarkan seperti itu sudah selesai ya akar 8 adalah 2 akar 2 ya seperti itu tidak perlu diselesaikan dan lagian kita juga enggak boleh pakai kalkulator memang yang lulus memang kemudian ada lagi misalnya akar kalau 16 akar dari 16 itu bilangan bulat yaitu 4 oke ini enggak apa-apa enggak masalah enggak masalah lagi akar dari 20 Bapak Ibu berapa akar 20 itu 5 ya 2 akar 5 benar 2 akar 5 berarti akar 4 dikali 5 dikali 5 benar jadi salah satu harus bisa diakarkan gitu oke bu oke ya dapat nanti dikirim ini ke kami iya benar dipelajari lagi iya betul dipaksa pun kayaknya belum ini juga yang penting tidak tahu maka langkah bu Dewi ini yang akar kuadrat sisi miring ini maksudnya rumus pitagoras ya iya rumus patennya seperti ini iya makasih iya ini kan yang B ini sisi tegak kalau misalnya dicari C tinggal sisi miring dikurangi sisi tegaknya kalau dicari C kalau dicari alasnya kalau dicari alasnya berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat kalau udah ini agak enak yang jadi masalah itu penjabaran dari soal cerita ke soal matematika itu yang jadi sulit ya itu memang kita kompetensinya disitu harus bisa mengalahkan cerita kalau udah gini kan udah enak tahu oh gini yang jadi pemerang itu dari soal cerita ke bentuk soal matematika itu yang pemahaman ya Pak benar semua juga peserta saya 12 angkatan sampai sekarang 11 angkatan itu mengeluhnya ya menerjemahkan dari cerita ke soal matematika ya betul karena itu kan tidak diketahui bidang miripnya berapa yang ditahu cuma tangganya berapa di tegak dindingnya cuma itu tidak diketahui tahu miringnya berapa B anungnya berapa pula yang hotnya kalau saya mungkin karena terbiasa ya Bapak saya juga awalnya sebelum di ini di sini bersama Bapak Ibu saya juga kebingungan menentukan merumuskan sketsa seperti ini gimana kalimat matematikanya tapi setelah terbiasa itu ternyata apa namanya lebih ke ini Bapak Ibu karena sudah terbiasa bisa karena terbiasa bukan dari kemampuan lahirnya tidak saya juga tidak terlalu pintar pintar untuk matematika juga tidak tapi karena terbiasa saja memang ada hobi juga bakat minat iya Pak baik kita lanjutkan nomor 6 oke lanjut ya oke panjang sebuah sungai dari kota P ke K adalah 96 km jadi jaraknya Bapak Ibu setelah digambar pada peta panjang sungai pada gambar adalah 24 cm kalau ini pembagian kita harus menentukan skala nah karena ini skala Bapak Ibu kita harus menyamakan penyebut satuannya dulu yang 1 km yang 1 cm kalau skala di peta itu pasti satuannya yang paling kecil kita pilih yang terkecil dari 2 satuan ini yang mana cm yang cm berarti kita akan ubah menjadi cm semua 96 kg diubah menjadi 9.600.000 setelah itu baru kita bandingkan 24 9.600.000 kita bagi 24 itu dapat 400.000 jadi setiap 1 cm itu mewakili 400.000 cm pada jarak sebenarnya jadi skalanya 1 banding 400 Ibu kok dibagi 24 itu macam mana ini Pak kan ada 2 ini 24 jarak pada 24 cm jadi skala itu rumusnya Bapak Ibu jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta jarak pada peta itu rumus permanennya ya ini Pak sebentar saya tata lagi ini Pak aslinya gini nah oke saya beri sama dengan 9.600.000 karena jarak sebenarnya dibagi 24 jarak pada peta katanya oh itu ya lurusnya gini tadi mungkin Bapak bingung iya bingung kok dibagi itu gak apa-apa yang ditambah iya benar gak apa-apa saya tulis lagi nah jadi 400.000 ini skalanya karena penulisan aturan penulisan pada peta jika skalanya 400 cm artinya kita tuliskan perbandingan skala 1 banding 400 artinya setiap 1 cm pada peta itu mewakili 400.000 cm ke apa namanya jarak sebenarnya gitu ya yang penting ketemu ininya aja dulu Pak 400.000 cm nya ini baru nanti penulisannya ini tinggal menyesuaikan dengan opsi opsinya itu tadi tadi saya hapus opsinya 1 banding 140 hanya beda 0 aja Pak kalau kita buru-buru bisa jadi kita keliru melentukan 0 sebenarnya opsinya kan mudah gitu ya mirip-mirip 1 banding 140 kalau saya gini jadi sama-sama dibagi 24 9.600.000 dibagi 24 400.000 24 dibagi 24 itu kan 1 jadi 1 banding 400.000 kalau saya seperti itu caranya boleh juga tapi ini saya gunakan jarak apa namanya rumus permanen dulu ya Bapak Ibu ya ini rumus permanennya untuk skala tapi Bapak Ibu silakan menggunakan rumus yang misalnya Ibu saya nggak pakai itu misalnya kata Ibu seperti ini kan skala sama dengan kita bandingkan 24 dibanding gini kan ya Bu panggil perbandingan ya ini 9.000 9.600.000 nah seperti ini kemudian kita bandingkan 24 banding 9.600.000 boleh kan saya tuliskan seperti ini kan ya nah ke bawah maksud saya nah sama-sama dibagi berapa Ibu tadi bagi dengan yang sama Bu dibagi 24 sama-sama bagi 24 katanya di perkecil jadi yang atas dibagi 24 yang bawah juga dibagi 24 24 bagi 24 dapat 1 dan itu bel mencap ya 9.600.000 bagi 24 dapat 400 ribu jadi hasilnya 1 400 ribu nah jadi hasilnya 1 banding 400 400 ribu boleh seperti ini Bapak Ibu ini jika dapat dibagi jika sama-sama bisa dibagi angka di atasnya pakai cara ini boleh kebetulan ini bisa gitu kan tapi kalau misalnya kalau misalnya itu tidak bisa dibagi angka atasnya maksud saya jika ini loh tidak langsung tidak langsung bisa menjadi satu tidak bisa dibagi dirinya sendiri ini kan harus sama ya faktornya harus sama-sama dibagi 24 ini ternyata kebetulan sama boleh bisa dibagi 24 itu hasilnya bilangan bulat boleh seperti ini tapi kalau misalnya bukan faktornya ya harus ini Bapak Ibu rumus ini dipakai gitu ya ini rumus jarak sebenar skala pada beta adalah jarak sebenarnya dibagi jarak pada oh mungkin Bapak Ibu ada opsi lain untuk mencari seperti ini skala tapi Ibu Dewi selama ini kalau untuk mencari skala kebetulan saya pernah pegang kelas 6 memang seperti ini Ibu jadi selalu selalu dibagi dengan bilangan yang sama dengan yang jarak yang sebenarnya dengan jarak pada peta selalu seperti itu saya pernah selalu seperti itu Makanya jadi saya pakai cara itu jadi dibagi dengan bilangan yang sama oh ya ya Bu ya ya Bapak Ibu ya untuk ini materi mungkin di kelas 5-6 ya Bu Maria ya saya di kelas rendah mungkin jarang menghitung skala gitu kan nggak apa-apa Bapak Ibu Pak Hanapi yang Bu Maria katakan seperti ini katanya Pak iya betul nggak ini kebetulan sama gitu ya Bu Maria hasilnya ya memang selalu seperti itu Bu selalu pokoknya kalau untuk mencari skala jadi selalu dibagi dengan bilangannya jarak pada petanya dengan bilang yang sama itu jadi nanti hasilnya karena kan kalau skala itu selalu hasilnya satu berbanding sekian iya saya takutnya nantinya jika ini tidak bisa dibagi angka di atasnya tapi semua soal seperti yang permudah kita bisa dibagi gitu ya Bu ya apalagi kas 5 mungkin bisa kalau UP-nya agak wajib-wajib menurut saya semoga saja UP-nya bisa dibagi dengan bilangannya lalu bisa dibagi pasti kan mempermudahnya kesulitan kita itu menerjemahkan saja ya Bapak Ibu yang jelas yang jadi bemerang itu dari 96 kg ke centi itu jadi bemerang kemudian menentukan ini lagi apa ya satu angka puluhan di belakangnya gitu kan iya betul itu yang jadi bemerang karena dari kilometer ke centimeter itu udah jadi momok apalagi kita ada ini bu opsinya itu kan tidak ada centimeter desimeter meter meter kan tidak disebutkan cuma ada nanti kalau misalnya seperti ini kalau ini tadi yang desimeter sentimeter itu kan ada ini seperti ini ya ini kan main di satuan aja tinggal menyesuaikan gas itu tetap beleng oke oke bu lanjut sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan A menuju kota B dengan arah 150 kecepatan kapal pesiar 15 km per jam setelah bergerak selama 10 jam jarak kapal pesiar dari pelabuhan ini yang diketahui apa dulu jarak jarak yang diketahui itu arah itu arahnya kebuah kapal cepatan kecepatan 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 kapal pesiar adalah 50 km sekarang nanti kita ketukan jarak 150 jarak kapal pesiar dari pelabuhan adalah berarti nyari jarak ketekatan ya T-nya T-nya sama dengan 15 km per jam kemudian T T-nya 10 jam 10 jam T-nya 10 jam ini harusnya T kecil tidur dulu tidur dulu jadi berapa jarak S-nya kalau jarak S ya S sama dengan di detik S V per T V kali T Bapak Ibu rumusnya jarak apa V kali T bener gak V kali T betul Bu V kali T V kali T kecepatan kali waktu kecepatan kali waktu iya bener berarti 15 apa satuannya sudah sama Bapak Ibu sama-sama jam sudah sudah tinggal kalikan ya 150 kilometer kemudian kemudian apa pengaruh arahnya sebuah kapal persiar berlayar dari pelabuhan A menuju kota B dengan arah ini kecepatan kapal persiar nah ini arahnya 150 arahnya maksudnya kecepatan kemudian kecepatannya ini 15 kilometer sebenarnya sudah ada jawabannya barusan kita 150 nah maksud saya saya curiga ini arahnya fungsinya apa gitu ya apa sih ini T nya ya sepanjang T nya 10 kalau kita prediksi awal setelah kita menghitung secara cepat seperti itu kemungkinan memang 150 tapi oh iya Bapak Ibu benar ya kecepatan kapal jarang yang ditempu 150 sama sih dengan kuncinya berarti arahnya ini gak pengaruh Bapak Ibu karena ini bukan perpindahan kalau perpindahan seperti yang kemarin kita bahas dari A bergerak ke selatan seperti itu kan sejauh berapa kilo bergerak lagi ke arah timur nah itu menunjukkan nanti ada sisi miringnya jarak terdekatnya berapa itu baru arah itu berpengaruh tapi mungkin kalau ini hanya ada kecepatan dan juga T nya waktunya kita tinggal mencari jaraknya ya kecepatan Bapak Ibu bukan perpindahan kalau perpindahan dipengaruhi oleh arahnya berpindah tempat ke kanan ke kiri baru titik terakhirnya ditarik garis lurus gitu ya ini kecepatan enggak pengaruh ini ya 150 ya berarti arahnya ini diabaikan ini arah diabaikan oke ini juga pembahasannya saya tuliskan di bawah pembahasan yang lain rumus di bawahnya ya Bapak Ibu tinggal dibaca sendiri nanti kita hitung bersama seperti itu nah ini perbandingan perbandingan harga baju dan sepatu 3 banding 5 sedangkan perbandingan harga sepatu dan tas adalah 4 banding 6 coba Bapak Ibu gimana nih caranya nih kita harus mengumpamakan variabelnya dulu biar enggak bingung baju sepatu B banding S S 3 banding 5 kemudian katanya ada sepatu banding banding tas sama dengan 4 banding 6 total harga sepatu dan tas adalah 400 ribu berarti kita pakai perbandingan yang mana yang atas enggak ada Bu sepatu dan tas enggak ada sepatu dan tas sepatu dan tas banding 6 4 banding 6 ini yang kedua 5 5 dibanding 6 4 banding 6 sepatu sepatunya kan 5 5 dibanding 6 berarti untuk menghitung jumlah sepatu yaitu sepatunya berarti berapa perbandingannya 4 banding 6 6 bukan 4 per 10 kali 4 per 10 per 10 dari mana 10 Bapak Ibu dari mana 10 4 tambah 5 6 tambah 5 6 tambah 6 6 tambah 6 jadi rumusnya sepatu yaitu perbandingan sepatu dikali jumlah total nah ini dibagi perbandingan sepatu ditambah tas perbandingan sepatu perbandingan dikali sepatu kali jumlah total sepatu sepatu sama dengan perbandingan perbandingan sepatu kali jumlah total sepatu berbanding sepatu sama dengan perbandingan 4 tambah 6 10 4 perbandingan ini perbandingan sepatu dan tas sepatu kali jumlah jumlahkan kali pak 4 tambah jumlah